Aku lari keluar apartemen dan menurini tangga dengan koperku. Baju pendekku hampir terbuka, dan sepatu hak tinggi hampir bikin kakiku patah. Tapi polisi sudah di depan pintu. Aku menabrak salah satu di tangga, semoga dia tidak kenalin aku. Salah satu polisi berhenti, dan bilang, gadis secantik aku harus keluar secepatnya, terus pergi mengejar yang lain untuk menangkap penjahat berbahaya, ku. Bilang. Mereka tidak mengenali aku. Aku sudah menjadi pria bernama Joe selama 20 tahun, tapi sekarang aku secantik Maria berlambut merah. Enggak, aku nggak merubah kelaminku. Sebetulnya, temanku yang memberitahu polisi. Jadi, aku harus menyamar. Aku naik taksi pertama ke stasiun. Sejam kemudian, aku di kereta yang membawaku ke kotak kecil, tempat aku berencana melarikan diri dengan koper penuang. Aku duduk di gerbong dan hampir tertidur. Tiba-tiba kondektor datang. Dia melihat paspor palsuku lama banget, sampai penumpang lain mulai melihatku. Aku keringetan karena kegerahan di baju ketat ini, tapi aku mencoba untuk senyum manis. Akhirnya kondektor berkata, aku mirip seorang artis. Bahkan, tayla-latip pipi juga sama. Tentu saja. Aku kan meniru dia. Malam hari, aku sampai di kota terpencil. Pas aku turun dari kereta, seorang pria kurus menarik koperku. Aku hampir memukulnya. Tapi lalu aku sadar, mungkin dia cuma berusaha membantu seorang wanita cantik. Aku memberinya koperku. Dan dia langsung kabur. Waktu aku melepas sepatu, bajingan itu udah hilang. Hilang semuanya. Yang tersisa cuma tas makeup dan beberapa dolar. Pertama kalinya dalam hidup aku pengen lapor polisi, tapi itu ide buruk. Aku harus menginap di stasiun. Biasanya aku tidur di kondisi yang berbeda, tapi sekarang benar-benar gak nyaman. Wikku lepas terus. Dan gelandangan mengganggu ku separuh malam. Paginya, aku mulai nyari kerjaan. Aku harus bertahan saat aku jadi buronan. Aku keliling semua bengkel mobil, tapi melihat aku, pemilik bilang, cewek cantik seperti aku harusnya masuk TV dan bukan menering mobil. Waktu makan siang, aku menyerah dan ke kantin untuk memil. Aku cerita masalahku ke pemiliknya. Dan dia saranin aku ngelamar ke sekolah, satu mil dari kota, dengan akomodasi. Kayaknya di sana sedang butuh guru. Haruskah aku mencoba mengajar atau tidur di stasiun semalam lagi? Pilihannya jelas. Kupeluk dia sambil pamit dan diam-diam ngambil kalung peraknya untuk souvenir. Aku gak bisa nahan. Tapi ini demi samaran jadi guru. Mereka selalu pakai aksesoris kayak gitu. Sejam kemudian aku udah di gerbang sekolah. Aku sempat bingung lihat kawat duri di atas pagar. Tandanya bilang, sekolah militer untuk anak laki-laki. Ya, paling gak, bukan penjara. Aku lolos wawancara dengan mudah. Beberapa kedipan cukup untuk dapat kesepakatan. Tapi waktu kepala sekolah nanya soal pendidikanku, aku harus berimajinasi. Aku bilang kalau aku baru aja lulus dari luar negeri, dan hijauz aku belum dikirim. Dan dengan bodohnya, dia percaya. Aku masuk masa percobaan. Jadi, sejak saat itu aku dapat kerjaan dan kamar kecil yang bagus. Aku akan tinggal di sini beberapa bulan sampai penyelidikan meredak, dan setelahnya aku pergi. Kepala sekolah juga janji ngasih kelas baru. Dan kenapa dia berusaha keras? Apa dia naksir aku? Demi Tuhan. Aku harus ngumpet juga darinya. Sepertinya polisi aja gak cukup. Aku khawatir sebelum kelas pertama. Dimana kalau mereka sadar aku gak tahu apapun soal sastra. Aku cuma baca komik. Tapi aku lega waktu gak ada murid yang datang. Aku baru mau nonton. Waktu dengar suara kepala sekolah. Aku harus nyari anak-anak bodoh itu. Masih pakai sepatu hak tinggi. Ternyata, mereka sedang merakit senapan di luar. Aku ngambil salah satu senapan dari mereka, dan merakit secepatnya. Sambil cerita tentang roh prajurit yang tinggal di senapan. Saat itu seorang pria berbaju olahraga mendatangi kami. Ternyata, dia guru olahraga. Tom, dia melihatku dan senyum nakal. Sampai aku pengen mukul dia. Astaga, kenapa semua orang di sekolah ini tertarik banget melihatku? Ngomong-ngomong, aku kan ngumpet dari polisi. Aku gak mau masuk penjara. Besoknya, pria macu yang sama datang ke kelas. Di depan semua siswa, dia bilang, aku guru tercantik di dunia. Dan dia ngajak kencan. Dia sombong sekali. Seolah-olah, dia pikir aku akan jatuh cinta. Gak mungkin. Aku bilang aku gak kencan dengan pria. Dia melotot. Aku bilang, apa sih? Anak-anak tertawa. Ya, itu memalukan. Tapi telasku luar biasa. Suatu saat, aku mereka ulang Romeo dan Juliet. Dan bilang, kalau itu kisah nyata. Dan terjadi pada bibiku di daerah yang jauh. Disitulah aku belajar merakit senapan serbu waktu semua pedang disita. Anak-anak itu senang. Mereka serius belajar poisi. Aku pikir aku mulai menikmati jadi guru. Tapi Tom gak bisa tenang. Di ruang makan, dia ngasih kue berbentuk hati. Di depan guru-guru lain. Ya, ini benar-benar bikin stres. Aku membuangnya ke lantai dan bilang ke Tom, kalau aku bukan wanita yang bisa sembarangan dikasih kue. Tom marah. Dan pergi keluar ruang makan. Sambil teriak. Aku akan menyesal. Aku bakalan buat ulangan pertama. Aku udah bikin ijazah di Photoshop. Dan aku baca banyak buku. Hasilnya, aku berhasil juga membuat soal ulangan pakai internet. Sehari sebelumnya, aku khawatir banget sampai gak bisa tidur. Aku harus tidur pakai daster untuk jaga kerahsiaan. Dan sebenarnya, gak nyaman. Lalu aku denger ketukan di pintu. Aku loncat bangun, pakai wig dan baju. Aku membuka pintu dan melihat muridku. Sambil nangis, dia bilang, kalau Tom, guru olahraga, membujuknya untuk menjebakku selama ujian. Dia harusnya ngasih aku uang. Dan anak lain akan memfotonya. Tom akan mengirim foto itu ke orang tuanya dan ke koran. Aku marah. Gak ada yang bisa nuduh aku untuk sesuatu yang tidak aku buat. Aku ke kelas olahraga paginya. Tom senang melihatku. Sampai aku menguncinya dengan gerakan khasku. Belajar, anak-anak. Aku melepasnya saat dada palsuku turun ke perut. Sial. Kuharap dia tidak merhatiin. Aku harus pergi sebelum dia sadar. Tapi setelah itu, aku gelisah. Gimana kalau dia tahu dan melaporkan aku? Aku takut banget waktu polisi datang ke sekolah besoknya. Mereka ngumpulin semua guru dan ngasih brosur dengan fotoku saat masih jadi cuk. Tom melihat brosur itu lama sekali. Dan terus dia melihatku. Selamat tinggal, anak-anak. Aku harus keluar dari sini. Aku baru memutuskan gitu waktu kepala sekolah menemukanku di aula dan ngajak ngobrol hal penting. Di kantor, lelaki tua itu mulai bilang bahasa-bahasi. Dia udah daftar kompetisi atas namaku untuk dapat hibah di masa depan. Jadi, itu sebabnya dia sangat baik padaku. Dia mau menggelapkan uang dengan bantuanku. Gak mungkin. Aku gak mau ikutan hal gini lagi. Aku gak mau ngabisin hidup pakai baju perempuan dan jadi buruanan polisi. Aku menolak kepala sekolah secara halus dan pergi. Lagian, aku gak akan kerja di sekolah itu lagi. Tom pasti akan melaporkanku. Aku harus kabur secepat mungkin. Kejutan gak enak menungguku di kamar. Si besar Tom berdiri di sana dan memegang pasporku. Barang-barang berserakan. Sial. Aku mencoba bilang sesuatu. Tapi Tom melepas wikku dan ngasih berusur dengan mukaku. Kaguna lagi membantah. Tapi aku memintanya untuk gak melapor karena aku sangat suka kerja di sini dan mau mulai hidup baru yang bersih. Tapi Tom cuma ngeliatin. Di matanya, aku penjahat yang menyedihkan. Dia melempar wikku dan pergi. Polisi datang lagi ke sekolah malam itu. Kupikir mereka datang untukku. Tapi mereka melewatkanku dan ke kantor kepala sekolah. Dia ditahan karena penipuan keuangan. Oh, sungguh melegakan. Aku punya waktu untuk meyakinkan Tom supaya gak melapor. Pas aku mikir begitu, Tom datang. Ternyata dia suka cara kau mengalahkannya. Pasti aja. Itu jurus rahasia mafia Italia. Dia janji gak akan melapor kalau aku ngajarin tekniknya. Ya, kamu mau bikin apa aja supaya tenang kan? Aku muak dan capek gemetar di setiap tahapan. Aku pengen menjadi guru. Bukan penjahat yang kabur. Tapi gak berhasil. Aku dilaporin pemilik kafe karena mencuri kalung. Benda pusaka terkutuk. Ratusan kali aku berharap gak pengen kalung itu. Dan polisi datang lagi ke sekolah. Mereka datang ke kelas dan menangkapku di depan anak-anak. Detik terakhir, aku melepas wik dan bilang yang sebenarnya kepada para siswa. Aku gak rela polisi yang cerita. Dan ini aku. Setelah tiga bulan di penjara, aku belum berubah pikiran untuk terus jadi guru. Dan waktu aku keluar, aku akan nyari kerja di sekolah. Mantan muridku juga gak melupakanku. Mereka datang dan bahkan bawa bingkisan. Aku gak sabar untuk keluar dari sini. Dan aku janji untuk berhenti bikin kejahatan. Dan... baju perempuan.